Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melelang 15 jabatan pimpinan tinggi peratama di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Proses seleksi terbuka bagi aparatur sipil negara se-Indonesia. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat Jumat pagi, Gubernur Jawa Barat mengatakan pihaknya telah melelang 15 jabatan pimpinan tinggi peratama di lingkungan pembeda Jawa Barat. Salah satunya karena beberapa dari mereka sudah memasuki masa pensiun. Pendaftaran lelang dibuka sampai 12 Februari 2019. Gubernur berharap Februari mendatang, formasi eselon tingkat 2 sudah penuh. Emil mengatakan dirinya membutuhkan pejabat dengan spek yang sesuai dengan dirinya sebagai Gubernur baru. Semuanya pun telah dikonsultasikan ke Kemendagri dan KASN. Seleksi dilakukan terbuka untuk aparatur sipil negara se-Indonesia yang bisa mengikuti arahannya untuk membuat perubahan bagi jabar secara cepat. Sejak hari ini jam 5 kita melantik sekitar 25 yang dirotasi sesuai peraturan. Karena banyak yang pensiun, menisahkan 15 yang dilelang itu. Dilelang sampai pendaftarannya tanggal 12. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, kemudian depan formasi tetap eselon tingkat 2-nya sudah penuh. Sehingga mesin birokrasi Pemprov Jabar bisa mengabrat sesuai dengan yang kita harapkan. Terutama sebagai Gubernur baru saya butuh spek-spek yang sesuai. Saya memang tidak macam-macam semua konsultasi ke Kemendagri, Kepala ASN. Sementara itu Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari berharap seleksi melalui lelang tersebut bersifat terbuka dan didapatkan kriteria yang sesuai. Aparatur sipil negara atau ASN di Jabar pun diharapkan turut lelang. Saya berharap yang nanti sore dilantik ataupun nanti hasil open bidding ini juga betul-betul sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam memimpin OPD-nya. Kalau memang memimpin suatu OPD sesuai dengan keahlian, kemampuan, kan bisa ngabrat juga OPD-nya. Jangan sampai target ngabrat, target cepat ya untuk melakukan program visi-misi Gubernur, RPJMV sekarang sedang dibahas ini. Nanti juga para OPD hasil ini tidak bisa. Harapannya mereka bisa secara profesional sesuai dengan bidangnya bisa melakukan kerja-kerja yang positif untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juara lahir dan batin. 15 posisi yang dilelang tersebut yaitu Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabiro Hukum dan HAM, Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa, Kabiro Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabiro Humas dan Protokol, serta Kabiro Yansos. Selain melelang 15 posisi tersebut, Gubernur pun merotasi 25 jabatan tinggi pertama di Pemprov Jabar yang dilantik Jumat sore.